Ya, Polda Lampung membenarkan identitas pelaku penembakan kantor MUI Pusat sebagai warga Kabupaten Pesawaran Lampung. Dari catatan polisi, pelaku pernah terlibat kasus perusahaan kantor DPRD Provinsi Lampung pada 2016. Polda Lampung membenarkan identitas pelaku penembakan kantor MUI Pusat sebagai warga Kabupaten Pesawaran Lampung. Dari catatan polisi, pelaku pernah terlibat kasus perusahaan kantor DPRD Provinsi Lampung pada 2016 lalu. Akibat perusahaan kantor DPRD Provinsi Lampung tersebut, pelaku difonis lima bulan penjara. Ya, setelah data-data itu ada, tetapi dari data kami, tentunya kami mendapatkan beberapa catatan kriminal yang ada. Dari peristiwa yang tersebut yang terjadi, salah satunya adalah motif yang sama seperti yang terjadi di kantor MUI. Namun kesemuanya ini, kami akan kembalikan kepada penyidik dari tim penyidik Polda Metro Jaya. Lebih lanjut, Kombes Pandera mengungkapkan saat ini Polda Lampung masih melakukan penyelidikan dan melakukan pemeriksaan di rumah pelaku. Ia pun menyebut Polda Lampung hanya membackup penyelidikan dan penyidikan terhadap peristiwa penembakan di kantor MUI Pusat. Roy Triono, Bandar Lampung, Lampung.